Dua santri Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Jawa Tegah berhasil menjuarai kontes robot Nusantara. Kedua santri ini merancang robot kategori Maze Solving yang bisa diaplikasikan sebagai pelayan pembawakan makanan ataupun mengantar obat-obatan di sebuah rumah sakit. Ini adalah robot rancangan Muhammad Haidar Hamzah dan Hanum Aliyah santri kerat 10 dan 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Brebes, Jawa Tegah yang berhasil meraih medali emas di kontes robot Nusantara 2021 di Jakarta beberapa waktu lalu. Robot kategori Maze Solving menggunakan 5 sensor infrared, 2 motor servo, dan baterai 9 volt. Robot ini bergerak dengan mengikuti jalur berwarna hitam di atas permukaan berwarna putih yang telah diprogram menggunakan komputer. Robot ini akan memilih jalur tercepat di beta yang membutuhkan waktu 23 detik. Untuk robotnya sendiri adalah dengan jenis Maze Solving. Robot ini mampu bergerak sesuai dengan apa yang kita program. Untuk di dunia kita sehari-hari kita bisa menggunakan atau bisa ditempatkan di kafe ataupun ruah sakit dengan apa yang kita program melalui komputer. Untuk mengantarkan obat? Iya, untuk mengantarkan obat dan sebagainya. Berarti ini sistem motor ya? Iya. Motor. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk merakit? Kalau merakitnya itu sendiri memakan waktu sekitar 2-3 hari. Karena untuk memasang komponen-komponen ini sendiri mulai dari kabel ke arduino-nya itu cukup lama dan butuh ketelitian yang lebih. Kepala Madrasa Alian Negeri Satu Brebes Ahmad Najib mengatakan biaya mendukung penuh kreativitas para santri. Tak hanya di bidang agama, namun juga di bidang teknologi robotik. Dalam waktu dekat, Man Satu Brebes juga akan mengirim perwakilan santri untuk mengikuti kontes robot se-Asia di Singapura pada April mendatang. Kreativitas anak-anak kami, sesuatu kami terkait dengan lomba robotik tingkat nasional dengan pencapaian medali emas dan medali perunggu. Ini sebuah perubatan baru dari tim kreativitas, tim prestasi Man Satu Brebes yang mengusung satu tema bahwa teknologi for future dengan tema robotik ini kita memberi ruang seluas-luasnya kepada anak-anak termasuk potensi untuk berkreativitas bisa mengakhir satu prestasi yang luar biasa yang oleh kawan-kawan dan anak-anak ini menjadi tantangan tersendiri berkait dengan penguasaan uti. Sehingga insya Allah untuk ajang berikutnya, event berikutnya setelah nasional ini kita akan masuk ke tingkat Asia Tenggara yang sudah ada di belakang kami ini dengan konsep nanti tentu konsep yang berbeda. Selain dua santri tersebut, dua santri lain yaitu Ibnu Farhan Torik dan Hoi Rul Anam juga meraih medali perunggu pada kontes robot Nusantra kategori kreatif MRT yaitu merancang robot national defense atau robot pelontar musuh.